Intro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan screening dan swab TCM kepada 48 pejabat Eselon 2 dan Kebak. Swab ini sebagai upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkup Pemkap Bojonegoro. Setelah terjadinya angka kenaikan grafis update persebaran perkembangan COVID-19 di Kabupaten ini. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan screening swab antigen kepada jajaran pejabat Eselon 2 dan Kepala Bagian di lingkup Pemkap Bojonegoro. Screening swab antigen ini dilakukan menyusul adanya kenaikan angka dalam grafis perkembangan COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nurul Aziza mengatakan, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkup Pemkap Bojonegoro, pihaknya melakukan screening dan swab antigen kepada 48 pejabat Eselon 2 dan Kebak di lingkup Pemkap Bojonegoro. Sekda menjelaskan, dengan dilakukannya screening swab antigen secara berkala ini, diharapkan dapat mengontrol perkembangan pesebaran COVID-19 di lingkungan Pemkap Bojonegoro. Ini jumlah pesertanya ada berapa ya? Kalau KUPG sekarang ada seluruh harinya, ada sekitar 48. Ini dilakukan secara berkala? Kalau melihat situasi. Untuk HWC-nya nanti bisa diketahui berapa jam? Nanti sore sudah keluar. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ani Pujiningro, mengatakan, kegiatan tes swab antigen ini merupakan salah satu langkah antisipasi persebaran COVID-19 di lingkungan Pemkap Bojonegoro. Terutama kepada para kepala OPD yang setiap harinya berinteraksi langsung dengan masyarakat. Antigen ini tujuannya karena memang Bojonegoro itu sekarang di seluruh nasional di angka COVID-19 meningkat. Maka untuk mengantisipasi itu, maka semua Kepala Dinas, Kepala OPD yang langsung memberi pelayanan kepada masyarakat di-refit antigen dalam rangka 3 penyelaran COVID-19. Sebelumnya, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, pertanggal 3 Desember, jumlah konfirmasi positif kumulatif sebanyak 712 orang, dirawat 51 orang, dan sembuh sebanyak 591 orang, sementara 70 orang meninggal dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.